Bayangkan seandainya uang digital itu bisa digunakan di sebuah kabupaten. Tentu hal ini akan sangat memudahkan sekali transaksi dalam keseharian kita. Bagai contoh kita lihat kalau kita bisa membuat semua masyarakat dalam satu kabupaten itu bisa menginstall sebuah aplikasi. Yang aplikasi itu bisa melakukan transfer dana tanpa ada biaya. Tentu ini akan sangat memudahkan. Hal seperti ini sebenarnya sudah pernah dilakukan di negara Cina di mana mereka menggunakan WeChat dan Alipay untuk proses pembayaran. Sehingga kalau ada transaksi mereka cukup melakukannya dengan membayarnya dengan QR Code yang ada di masing-masing barang. Bayangkan kalau hal ini juga bisa terjadi di kabupaten. Kita lihat kalau sekarang ini orang miskin, kalau mereka mau mendapatkan bantuan langsung tunai dari pemerintah, maka mereka akan datang ke kantor pos, antri untuk mendapatkan bantuan tersebut. Nah kalau pemerintah sudah bisa mewajibkan semua warga menggunakan uang digital atau aplikasi digital untuk mendisibusikan uang tersebut, jadi cukup mereka berada di rumah, duduk santai, uang tersebut masuk ke dalam aplikasi, kemudian dengan uang yang ada dalam aplikasi tersebut mereka bisa gunakan itu untuk berbelanja, karena toko tempat mereka berbelanja pun juga sudah memiliki aplikasi yang dapat menerima uang digital. Sehingga hal tersebut akan sangat memudahkan bagi masyarakat. Kita tidak perlu lagi membangun bank di mana-mana untuk bisa mendistribusikan uang. Karena uang bisa tersebar cukup hanya dengan aplikasi dan tanpa biaya. Dan transaksi pun bisa dilakukan tanpa biaya. Itulah sebabnya pikiran-pikiran seperti ini harus dimiliki oleh semua pejabat kita. Sehingga kondisinya akan sangat memudahkan bagi masyarakat. Apalagi dengan kondisi COVID-19 seperti sekarang ini, kita dengan uang digital tidak perlu lagi melakukan perpindahan uang yang sifatnya fisik dari orang ke orang. Yang tentu walaupun memang belum terbukti COVID-19 itu bisa disebarkan melalui uang. Namun kita mengurangi kemungkinan-kemungkinan di mana ada sifatnya perpindahan virus atau kuman dari satu orang ke orang yang lain. Dan ini pun juga bisa membantu mengurangi kontak fisik atau dalam sekarang ini menjaga jarak. Nah, kemudian ini pun juga akan sangat memudahkan kita dalam memberikan bantuan kepada orang lain. Jadi, kalau kita tahu ada orang yang tidak mampu, orang itu tidak perlu datang dari rumah ke rumah untuk meminta bantuan. Kita cukup mengetahui berapa nomor teleponnya, kemudian kita transfer uang tersebut dengan bekal nomor telepon yang dia miliki. Nah, bayangkan dengan uang tersebut dia bisa datang ke toko untuk berbelanja keperluan sehari-hari, dia bisa datang ke warung untuk membeli makanan yang dia perlukan, itu tanpa mengalami kesulitan. Jadi, adanya uang digital ini sangat memudahkan transaksi dalam kehidupan ini. Itulah sebabnya ke depan, kita mungkin tidak akan lagi memerlukan bank. Ya, kalaupun ada bank itu, yang kita perlukan mungkin cuma tempat-tempat di mana yang mungkin masih belum terjangkau untuk transaksi digital, nah mungkin di situ masih diperlukan tempat di mana kita mencairkan uang. Tapi ke depan, ketika semua sudah didigitalisasi, maka keberadaan uang digital ini akan sangat bermanfaat. Dan ini bisa digunakan untuk berbagai macam transaksi seperti yang ada saat ini. Kita bisa membeli uang digital lain yang ada dalam blockchain seperti misalnya bitcoin, ethereum, dock, dan lain-lain. Ini tentu akan sangat memudahkan bagi kita dalam ikut dalam tatanan dunia global. Dan mudah-mudahan ide-ide seperti ini dapat diserap oleh para pengambil kebijakan, sehingga hal seperti ini akan makin mempercepat apa yang kita ingin wujudkan sebagai digital society, masyarakat digital yang ini merupakan langkah awal bagi kita untuk memasuki era digital ke depan. Terima kasih.